Ini tentang ketahanan negeri, tentang keselamatan negeri ini ke depan. Apakah kita hanya mau menjadi bangsa yang diseret oleh perhadapan? Bukan bangsa yang ikut serta di dalam membangun perhadapan. Selama setahun kemarin saya rapat-rapat tentang percepatan pengembangan mobil listrik bersama orang-orang di pemerintahan. Akhir-akhirnya apa? Menyerah lanak, ini bukan urusan kalian. Hanya itu yang disampaikan. Tujuan kita bikin mobil listrik itu bukan mobil listriknya. Tapi bagaimana berjajaring tadi itu sesuai dengan semangatnya saudagar mesantara ini. Berjajaring antara para ilmuwan Indonesia di seluruh dunia. Supaya kita gak saling salah menyalakan lagi, wah yang di luar negeri itu ngapain aja? Wah yang di Indonesia itu ngapain aja? Tentu saja begitu banyak hujatan, begitu banyak cacian, begitu banyak makian. Dan juga berbagai isu yang berkembang tentang pencurian teknologi dan segala macamnya. Apakah itu melemahkan semangat kami? Tidak. Karena perjuangan untuk demi Indonesia, maka pada hari itu juga setelah kecelakaan, Bapak Dahlan Iskan langsung bertanya kepada saya. Apakah Anda jerah mengembangkan teknologi mobil listrik Riki Elson? Tentu tidak. Kami ingin mengajak anak-anak Indonesia itu supaya mandiri. Supaya tidak ada lagi yang berkata, wah riset saya tidak didukung, wah tidak ada dana begini, tidak ada dana begitu. Kami tidak ingin lagi menciptakan anak-anak muda yang seperti itu. Kami ingin melahirkan anak-anak muda yang mandiri. Mudah-mudahan dengan proyek SELO2 ini menjadi awal. Sebenarnya efeknya bukan hanya di mobil ini. Teman-teman para ilmuwan, teman-teman para teknokrat, itu akan merasa yakin bahwa di negeri ini akan ada saudara-saudaranya, saudagar-saudagar seluruh Nusantara ini akan membersamai mereka untuk kembali berkarya dan menjadi hebat di negeri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Riki Elson, proyek leader pengembangan mobil listrik SELO generasi kedua, bersama dengan Sardikat Saudagar Nusantara. Saya Riki Elson mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama untuk membersamai pengembangan mobil listrik SELO generasi kedua ini. Dan saya berharap dengan dukungan ini akan menjadi semangat, akan menjadi awal yang lebih baik untuk anak-anak muda di seluruh Indonesia untuk berani berkarya, untuk berani berimajinasi, dan melahirkan produk-produk teknologi yang bermanfaat untuk negeri ini dengan tema berkarya untuk negeri bersama dengan Sardikat Saudagar Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.